Intro Halo teman-teman, kembali bertemu lagi dengan saya di Cafe and Biological Fusat Hari ini kita akan lanjut kembali Masmur Pasal 91 Video sebelumnya saya sudah sharingkan, Rema dari ayat 1 dan 2 Nah hari ini kita akan lanjut di ayat yang ketiga dan selanjutnya Sekali lagi ini adalah sharing Masmur Pasal 91 ayat yang ketiga Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampal yang busuk Ayat keempat Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau Di bawah sayapnya engkau akan berlindung Kesetiannya ialah perisai dan pagar tembok Ayat 5 Engkau tak usah takut terhadap kedasyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampal Yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang remba di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpamu Dan itulah tidak akan mendekat kepada keemamu Ayat 3 sampai ayat 12 Oke teman-teman jadi Begini poin-poin remba saya Biasanya saya tulis begini ya Ini masing-masing biasanya ada nomornya Jadi ini seperti Apa ya Rema yang saya dapatkan Jadi saya tulis ada Poin-poinnya disini Nomor 1, nomor 2, nomor 3 Dan biasanya itu di masing-masing Ayat atau ada beberapa ayat tertentu Ini Rema yang saya dapat Kemudian ini saya breakdown disini Kemudian saya tulis Apa yang menjadi pembelajaran saya Dari rema ini Dari ayat atau Satu ayat atau beberapa ayat tertentu Jadi Cara saya tulis itu begini Nah yang ayat 2 sampai ayat 10 ini Ada di poin nomor 2 Ini Ya itu Apa yang menjadi rema saya di ayat 3 sampai 10 ini Jadi saya tulis di buku rema saya disini adalah Strongest antivirus Jadi antivirus terbaik Antivirus terkuat Di rumah kita mungkin ada laptop Ada komputer Nah Biasanya di komputer itu kan akan di install Yang namanya antivirus Betul ya Karena setiap kali kita online bisa saja ada Ada virus Ada malware Atau Apapun lah Jadi seperti itulah yang Bisa merusak sistem Bisa Merusak Atau mengganggu Aktivitas Atau aplikasi Atau program-program kita yang ada dalam komputer Itu disana virus ya Jadi kalau online itu disana Tiba-tiba ada virus masuk Entah dari antar berantah Masuk dan bisa merusak Program atau mengganggu kerja Atau mengganggu kinerja Dari laptop atau komputer itu sendiri Nah Kalau Saya tulis di rema saya begini If your computer Has antivirus Why don't you have in your life? Jadi kalau di komputer saja Atau di laptop kita Kita punya antivirus Untuk melindungi program kita Komputer kita Atau laptop kita Dari serangan virus Ketika kita online Kenapa kita tidak punya antivirus Di hidup kita Ini saya tulis Tiga tahun yang lalu ya Dan ini ternyata Masih sangat relevan Dengan apa yang sedang terjadi Hari-hari ini kan Dan yang Kita tahu virus itu Yang sedang terjadi Hari ini Covid-19 Bukan hanya Virus Dalam artian Virus-virus komputer Ini virus sungguhan Yang menyerang Yang menyerang manusia Yang menyerang kita Yang menyerang bahkan bisa menghilangkan Atau Membuat seorang kehilangan nyawanya Dan ini sungguh virus yang sangat serius Dalam kehidupan ini Yang Yang sekarang Sedang mewabah Menjadi pandemik dunia Jadi Ketika saya membaca kembali ini Ini masih relevan dengan sekarang Bahwasannya Di hidup kita Kita juga perlu Namanya Antivirus di hidup kita Ya selain dan benar Kita harus Tetap Mengikuti Anjuran-anjuran yang ada Kita harus Sering-sering Cuci tangan Jaga kesehatan Jaga kebersihan Keluar itu harus Harus pakai masker sekarang Dan harus Social distancing Harus jaga jarak Yes Kita harus lakukan itu Karena itu Baik bagi kita Juga baik bagi orang lain Nah tapi tentunya Di hidup kita Kita juga perlu Namanya Antivirus Yang Tak kasat mata Yang tidak terlihat Di ayat 4 Dituliskan begini Dengan kepaknya Ia akan Menundungi engkau Artinya Melindungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiannya Ialah perisai Dan pagar tembok Jadi antivirus Di dalam hidup Di dalam hidup kita Yang saya tulis Di dalam Remas Adalah Antivirus Di hidupmu Adalah Ketika engkau Berada di dalam Naungan Kepak sayap Tuhan Di dalam naungan Perlindungan Tuhan Disitulah Antivirus Hidup kita Sama seperti Ketika virus Menyerang komputer Atau laptop Itu ada Antivirus yang Membentengi Dan Mencegah Mereka termasuk Biasanya Kalau antivirus yang hebat Itu ada Lapisan Dia gak akan Masuk Ada firewall Jadi gak akan Bisa tumbuh Sama ketika Dalam hidup kita Kita memiliki Sebuah perlindungan Di dalam Naungan Tuhan Maka Virus Yang bahkan sekarang Virus COVID-19 Maka itu Tidak akan Menimpa kita Maka kita akan Terlindungi Bagi saya adalah Ya seperti Saya jelaskan Sebelumnya Supernatural Shield itu Jadi perlindungan Supernatural itu Yang tak kasat Mata Yang tidak terlihat Dikatakan di ayat 49 Dan lah Ini saya rangkum Di sini Di dalam Rema saya adalah Virus Siblis itu Bisa berupa Jerat penangkap Seperti Bisa ada Ada orang yang ingin Berbuat jahat pada kita Ada Rencana-rencana Ada konspirasi Mungkin Di kantor kita Di bisnis kita Di Rekan bisnis Atau di pekerjaan kita Ada orang-orang yang mungkin Ingin melakukan Hal yang jahat Untuk menangkap kita Untuk membuat perangkap Bagi kita Itu juga bisa merupakan Virus yang Yang bisa menimpa Terus apa lagi ya Virus-virus datang dari Siblis Atau si jahat Itu juga bisa Berupa penyakit sampah Ya penyakit sampah Itu mungkin Yang sekarang kita lihat ini Wabah Virus covid Yang sedang menyebar Yang sedang Wabah saat ini Teror di malam hari Ya Kengerian-kengerian Atau ketakutan Atau ketakutan Kita di malam hari Misalnya Ya malam hari Misalnya kita takut Kemalingan Kita takut Perampokan Kita takut Hal-hal Yang terjadi Ketika kita istirahat Atau tanpa Pengetahuan kita Teror di malam hari Terus apalagi Panah di siang hari Jadi Serangan-serangan Ketika kita Bekerja Ketika kita Beraktifitas Sehari-hari Yang mungkin Bisa dalam berbagai Macam bentuk Yang mencoba Datang Untuk menyerang kehidupan kita Terus apalagi Pengetahuan menular Nah ini Inilah Saya tulis ini adalah Virus-virus dari Iblis Virus-virus dari Kuasa kegelapan Yang mencoba Untuk Datang Menyerang kehidupan kita Tapi saya senang sekali Dengan firman Tuhan Yang berkata Di air ke-9 Berkata begini Sebab Tuhan ialah tempat Perlindunganmu Yang maha tinggi Telah kau buat Tempat perteduhanmu Malah petaka Tidak akan menipa kamu Dan tulah Tidak akan mendekat Kepada kemahmu Di dalam terjemahan Bahasa Inggris Saya bacakan ya Di dalam terjemahan Bahasa Inggris Di King James 2000 Dikatakan begini Because you have made The Lord Who is my refuge Even the most high You habitation There shall no evil Befall you Neither shall any plague Come near your dwelling Nah jadi Ayat dari ayat yang ketiga Sampai ayat yang ke-10 ini Itu dijabarkan Apa sih Yang merupakan Serangan-serangan Yang bisa menipa kehidupan kita Yang seperti saya bilang tadi Jerak penangkap Penyakit sampar Teror di malam hari Panah di siang hari Penyakit menular Nah apapun itu bentuknya Dalam kehidupan kita Yang mencoba menyerang kita Secara simpel Saya tulis disini adalah Di akhir ke-9 dan ke-10 Jadi remah saya adalah Begini Saya tuliskan begini Beginilah firman Tuhan Engkau Engkau tak usah takut Engkau tak usah takut Karena di ayat 5 dikatakan Engkau tak usah takut Terhadap kedasyatan malam Terhadap panah yang terbang Di waktu siang Terhadap penyakit sampar Yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk di waktu petang Jadi di ayat 5 Ditulis Dan dikatakan Engkau Tak usah takut Jadi simpel Tuhan ingin berkata kepada kita Don't be afraid Jangan takut Terhadap segala Segala hal Bisa datang Untuk menyerang Apalagi hari-hari ini Wabah Covid-19 Yang sedang mewabah ini Firman Tuhan Berkata Jangan takut Jangan takut Bukan berarti Kita bisa Semelah-melah Terus Tidak berkhidmat Dan di luar sana Kita gak pakai masker Kita gak mau cuci tangan Seolah-olah Kita ini berkata Wah Memang apa yang saya takut Nah itu namanya kebodohan Tuhan memberikan kita Hikmat juga Untuk kita tahu Makanya manusia kan Diberi akal sehat Diberikan hikmat Diberikan akal budi Diberikan pengertian Diberikan pikiran Supaya kita bisa berpikir Mana yang Benar Mana yang salah Mana yang harus dilakukan Mana yang enggak Jadi Firman itu mengatakan Kau tahu saya takut Artinya apa Walaupun Walaupun hari-hari ini Terjadi Wabah Terjadi virus Covid Secara global Pandemi ini terjadi Bahkan mungkin Hal-hal lainnya Yang sedang Terjadi Atau Menyerang kehidupan kita Simpli Tuhan Tuhan hanya Mau mengatakan Kepada kita Bahwa Engkau tak usah takut Kenapa Karena Tuhan Ada bersama dengan kita Kita bisa Bisa merasakan Ada kedamaian Dan ketenangan Selama kita hidup Pasti ada Ada Rasa takut Ada rasa khawatir Dan itu sangat normal Dan alami Tapi ya Tuhan Mau Supaya kita Tidak Tinggal Di dalam ketakutan Dan kekhawatiran itu Atau Kita dikuasai oleh Ketakutan atau Kekhawatiran itu Nah itu yang Tidak boleh terjadi Atas hidup kita Kita harus Berada di dalam Tuhan Dan dikuasai Oleh Tuhan Dan kedaulatan Tuhan Kita percaya bahwa Hidup kita ada di dalam Kedaulatan Tuhan Ketika Tuhan mengatakan Jangan takut Atau Engkau tak usah takut Maka itu Merupakan Sebuah Sebuah Jaminan Atau sebuah garansi Di hidup kita Orang-orang percaya Bahwa Di dalam Ketakutan atau Kekhawatiran Sedang melanda ini Ada satu tempat Dimana kita bisa Berlindung Orang ketika Kekhawatir atau takut Kan Ingin mencari Pegangan Tempat bersandar Nah Tuhan lah Tempat kita berpegang Tempat kita bersandar Oke guys See you next video And God bless you Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax